Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya channel tutorial office, video pembelajaran tentang Microsoft Office paling mudah dan simple. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat akun Microsoft Word. Nah, seperti yang kita ketahui, Microsoft Word merupakan produk dari Microsoft Office yang nantinya kita diharuskan untuk membuat akun Microsoft. Ketika kita tidak membuat akun Microsoft, maka fitur-fitur dari Microsoft Word yang ada di HP itu terbatas. Artinya kita dibatasi. Untuk bisa menggunakan full access, kita harus membuat akun dari Microsoft. Nah, sekarang tutorialnya akan saya praktekkan di sini. Dan jangan sangat baik, skip video ini ya. Oke, sekarang saya sudah buka Google Microsoft Account. Kita pilih yang pertama ya, situs yang nomor 1, akun microsoft.com. Kemudian, setelah itu kita scroll ke bawah dan buat akun Microsoft atau create account. Setelah itu kita masukkan alamat emailnya yang kita inginkan sesuai dengan nama kita ya. Di sini saya contohkan tutorial office. At outlook.com. Nah, kita juga bisa memilih outlook.co.id.com dan lain sebagainya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, sekarang karena tidak bisa, tidak tersedia ya. Coba kita ubah namanya. Kalau masih tidak tersedia terus, kita ubah lagi sampai tersedia. Di sini saya memberikan beberapa contoh, masih tidak tersedia. Kita ubah lagi ya. Misalnya kita hapus, 1, 2, 3, 4, kita hapus, sampai E, kita hapus, kita berikutnya dan ternyata tersedia ya. Kemudian tinggal kita masukkan kata sandi yang ingin kita jadikan pengaman untuk email kita. Setelah itu klik berikutnya. Setelah itu di sini muncul captcha yang harus kita lewati ya. Kita sesuaikan gambarnya. Kita luruskan. Ini soal yang kedua. Nah, ternyata benar. Maka kita akan dilanjutkan ke laman berikutnya. Setelah itu kita checklist jangan tampilkan lagi ya. Agar kita bisa login secara otomatis. Nah, sekarang di sini kita sudah masuk di bagian akun Microsoft ya. At outlook.com. Kemudian kita masuk di bagian aplikasi Microsoft Word untuk memasukkan alamat email dan password yang sudah kita buat tadi agar mendapatkan akses Microsoft Word secara penuh. Kita klik icon. Kemudian kita klik masuk. Kemudian kita masukkan email yang telah kita buat tadi. Klik berikutnya dan kita masukkan password yang telah kita buat. Proses menyambungkan dan mengambil file yang ada di alamat email tadi. Lalu klik berikutnya. Dan di sini ada dua pilihan. Jangan kirim dan terima kirim. Kita pilih jangan aja. Lalu klik kirim. Nah, sekarang akun Microsoft sudah tersedia di Microsoft Word ya. Kita bisa lihat profilnya di sini. Dan kita juga bisa mengadit ikon gambar kita ya. Kita taruh foto kita misalnya. Kemudian kita kembali. Kita masuk di bagian add document. Kemudian dokumen kosong. Sekarang saya contohkan untuk menuliskan dokumen ya. Di sini juga ada banyak fitur yang bisa kita gunakan. Tapi saya pilih di bagian berada untuk menulis sesuatu. Baiklah teman-teman. Itu cara membuat akun Microsoft untuk memasukkan pada Microsoft Word yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Untuk belakangan video terbaru dari Tutorial Office.